China kumpulkan data intelijen di samudera India lewat kapal riset Xi'an 6. India as Indonesia dirugikan China belum lama ini meluncurkan kapal survei oseanografi, Xi'an 6, yang diawaki 60 awak untuk misi selama 3 bulan ke pelabuhan Hambantota di Sri Lanka, tepat di depan muka India. Seperti sebelum-sebelumnya, China mengklaim kehadiran kapal survei tersebut murni untuk misi penelitian oseanografi, geologi kelautan, dan ekologi kelautan sehingga aman dan tidak mengancam kedaulatan negara manapun. Sebuah klaim yang tentu saja ditolak mentah-mentah oleh India yang secara geografis sangat berkepentingan di samudera India. Komodor Al-India, Anil Jai Singh, mengungkapkan bahwa kapal survei Xi'an 6 bisa mendapatkan data pemetaan dasar laut, merekam data hidrologi untuk memahami profil lingkungan bawah laut, pengumpulan intelijen kabel bawah laut, merekam data telemetri penembakan rudal dan sebagainya. Selain tujuan ilmiahnya, kapal-kapal survei China, termasuk Xi'an 6, juga menghasilkan data mengenai kondisi dasar laut yang dapat digunakan untuk keperluan sipil dan militer. Meskipun data seismik sangat penting dalam menilai kondisi geologi, keberadaan hidrokarbon, air, dan kondisi dasar laut juga memengaruhi kemampuan mendeteksi kapal selam. Kapal penelitian yang terlibat dalam penelitian ilmiah juga dapat menggunakan instrumen mereka untuk pengintaian angkatan laut, mengumpulkan informasi intelijen mengenai fasilitas militer asing dan kapal yang beroperasi di sekitarnya. Ini yang membuat India cukup gerah. Walau jalur penelitian Xi'an 6 tidak diungkap China, laporan menyebut kapal itu mengumpulkan data-data di perairan Dangkal Selat Malaka untuk lintasan kapal selam mereka sampai ke Pelabuhan Hambantota, Sri Lanka, yang telah dikuasi China sejak tahun 2017 silam. Ketika itu, pelabuhan tersebut dikuasai perusahaan sipil China sebelum akhirnya diakuisisi militer China di tahun yang sama selama 99 tahun ke depan. Xi'an 6 juga diyakini akan mampir ke Pelabuhan Citagong di Bangladesh dan Pelabuhan Gwadar di Pakistan. Dua pelabuhan tersebut bersama Pelabuhan Hambantota disebut sebagai segitiga kematian yang mengelilingi India. Laporan lain juga menyebut Xi'an 6 akan melakukan misi survei oseanografi di Ninetyas Ridge atau Punggung Bukit 90, sebuah punggungan tengah laut di dasar Samudera Hindia, yang terletak persis di lepas pantai Kepulauan Mentawai dan Pulau Nias. Punggungan tersebut membagi Samudera Hindia menjadi Samudera Hindia Barat dan Timur. Para ahli Angkatan Laut berpendapat bahwa pembagian jarak ini dengan menjadikan Ninetyas Ridge sebagai basis penting untuk operasi kapal selam. Data tersebut akan membantu kapal selam China dalam meningkatkan aktivitas mereka di Samudera Hindia. Pada bulan Agustus tahun 2019, kapal survei China Xi'an 1 Sandar 460 km sebelah timur Pulau Port Blair, India, diteluk Benggala dan berujung diusir kapal perang Angkatan Laut India. Pada bulan Desember tahun 2019, kapal survei lainnya, Xi'an Yang Hong 06, dilaporkan mengerahkan setidaknya 12 drone bawah laut di Samudera Hindia. UUV yang tahan lama ini melakukan perjalanan sekitar 12.000 km pada kedalaman 6,5 km dari permukaan laut untuk mengumpulkan data tentang arus dan sifat air. Para ahli juga berpendapat bahwa kegiatan survei China di dekat Indonesia, Kepulauan Andaman, dan Kepulauan Nikobar di India bertujuan untuk menemukan jaringan Sensor Kail, Angkatan Laut AS. Jaringan tersebut dirancang untuk memberikan warning ke Al-As ketika kapal selam China memasuki Samudera Hindia. Sensor Kail, Al-As disebut terletak dekat dengan gerbang Samudera Hindia seperti Selat Sunda dan Lombok yang digunakan oleh kapal selam China untuk memasuki Samudera Hindia. Perairannya yang dangkal membuat kapal selam rentan terdeteksi. Karenanya, China memandang perlu mengenal wilayah tersebut semaksimal mungkin sumber Indomiliter.